Intro Assalamualaikum teman-teman Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin Teman-teman masih semangat kan belajar di hari Rabu ini bersama Nida? Nah sebelum kita memulai belajar Ayo kita membaca basmala terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Teman-teman hari ini masih sama seperti kemarin Kita akan mengulang hafalan doa memakai pakaian Semoga kita semakin bisa dan hafal ya Ayo membacanya bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu Wa a'udubika min syurrihi wa syurri ma huwa lahu Alhamdulillah semoga teman-teman semakin bisa dan hafal ya Amin Selanjutnya kita akan belajar materi bahasa Inggris Temanya hari ini drill ya Pengulangan kembali materi bahasa dari awal sampai terakhir Ayo kita memulainya Mulai dari tema keluarga Ayah Father Ibu Mother Kakek Grandfather Nenek Grandmother Sekarang tentang anggota badan kita Mata Eis Hidung Nus Telinga Ears Dan mulut Mowut Sekarang tentang alat sekolah kita Tas Bag Penggaris Ruler Tapan tulis Whiteboard Penghapus Erasure Sekarang tentang binatang Singa Lion Gajah Eleven Anjing Dog Kucing Cat Ikan Fis Unta Camel Kambing Kot Tikus Mouse Alhamdulillah Kita sudah belajar menghafal kosa kata bahasa Inggris Selanjutnya kita akan belajar matari pagi Mata di pagi kali ini kita akan belajar mengenal warna dalam bahasa Inggris Ada warna apa saja ya Ayo sebutkan Merah Red Kuning Yellow Hijau Green Biru Blue Hitam Black Ayo kita sebutkan kembali warna dalam bahasa Inggris teman-teman Red Yellow Green Blue Blue Dan hitam Black Lalu bagaimana ya penulisannya di buku materi pagi? Jangan lupa selalu baca basmara ya teman-teman bismillahirrohmanirrohim Lalu kita tulis hari Rabu tanggal 25 bulan November tahun 2020 Setelah itu kita tulis angka 1 sampai 5 Lalu kita tulis bahasa Inggris yang sudah kita sebutkan tadi Ada apa saja masih ingat kan? Selanjutnya kita akan belajar di buku bintang kejorah Baiklah teman-teman Supaya kita bersemangat Kita tepuk rukun islam dulu ya Tepuk rukun islam Rukun islam Ada 5 1 Syahadat 2 Sholat 3 Zakat 4 Puasa 5 Naik haji Jika mampu Alhamdulillah ya Masih ingat ya teman-teman Nah sekarang kita akan melanjutkan kegiatan hari ini Tapi tidak mau tanya ke teman-teman nih Siapa yang hari ini sudah melaksanakan sholat subuh Alhamdulillah Anak soli-soliha harus bersemangat melaksanakan sholat subuh Meskipun kita terkadang masih mengantuk Tapi kita harus tetap ya bersemangat berlatih Apalagi jika dikerjakan dengan berjamaah Wah insyaallah pahalanya akan bertambah banyak Ada yang tahu sholat subuh ada berapa rokat? Betul sekali sholat subuh ada 2 rokat Ayo kita menyanyi bersama-sama Kerjakan sholat yang 5 waktu Sholat subuh 2 rokatnya Sholat maghrib 3 rokatnya Juhur asar dan isya 4 rokatnya Baiklah kalian semua sudah sangat hebat dan keren Nah sekarang kita lanjutkan dengan tugas hari ini Yaitu menyebutkan nama sholat yang kita kerjakan Dalam satu hari Serta menyebutkan juga jumlah rokatnya Insyaallah kalian pasti bisa Karena kita sudah menyanyikan tadi bersama-sama Setelah itu kalian bisa mengerjakan sholat Boleh sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya Sholatnya boleh sendiri akan lebih baik Jika dikerjakan sama ayah, bunda, kakak, atau adik Ini untuk tugas yang pertama ya teman-teman Selanjutnya tugas yang kedua adalah Menuliskan alamat rumah kalian di tempat yang sudah disiapkan Kalian tentu tahu dong alamat rumahnya masing-masing Kalau belum tahu Kalian boleh bertanya sama ayah, bunda, atau sama kakak Baiklah teman-teman Selamat mengerjakan ya Dan tetap semangat Sehabis sholat Doakan ya teman-teman Agar kita segera dapat belajar di sekolah Bersama ustadah dan teman-teman Amin Alhamdulillah Kegiatan kita hari ini sudah selesai Mulai dari kegiatan hafalan doa memakai pakaian Lalu bahasa Inggrisnya mulai tema keluarga Anggota tubuh, alat sekolah, dan binatang Ingat-ingat ya teman-teman Lalu kita belajar remata di pagi Menulis bahasa Inggris pengenalan warna Dan kegiatan buku tahunan di buku bintang kejorah Karena kegiatan kita sudah selesai Kita ucapkan hamdallah dan doa penutup majelis ya teman-teman Alhamdulillah Irabbilalamin Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha ila anta Astaghfiruka Wa atubu ilai Semoga kita selalu diberi kesehatan Dan teman-teman selalu diberi semangat Insya Allah kita pasti bisa Sampai disini dulu ya teman-teman Besok kita akan belajar lagi bersama Nida Bye-bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!